Nama saya Andri Pratana Chandra, tapi kalau misalnya di kalangan dunia fotografi, saya biasanya dipanggil Andri Photoworks, asal saya dari Jakarta. Kali ini pemotretannya saya ditugaskan oleh pihak segam Indonesia untuk tujuannya untuk membuat sebuah konten di sosial media, itu untuk video dan foto. Saya biasanya dari awal saya belajar foto, saya menggunakan kamera ikon. Gak tahu kenapa, saya memang dari dulu suka dengan kamera ikon. Saya di dunia fotografi, mungkin dari semenjak saya kelihatan sekitar tahun awal 2000-an, karena saya memang suka dengan fotografi. Kemudian, belajar dari mana? Saya belajar otodidak. Tapi ketika itu, biasanya kan seorang fotografer ketika mulai masuk dunia komersil fotografi, biasanya kan ke foto wedding, jadi saya mau nggak mau saya belajar ke sebuah sekolah fotografi yang cukup terkenal di Jakarta. Kenapa? Kenapa membeli foto model? Saya suka saja dengan foto model, saya suka dengan kecantikan, saya suka dengan keindahan, dan sampai sekarang saya tidak bosen untuk di bidang fotografi yang khusus di modeling. Untuk memfoto atau meng-capture seorang foto model, saya punya satu pengalaman, kita harus kenal dulu dengan modelnya. Artinya, chemistry kita harus nyambung. Itu yang membuat kita bisa meng-capture ekspresi mood seorang foto model dengan baik. Karena kalau misalnya kita nggak kenal, ada istilah tidak kenal maka tak sayang. Itu benar-benar banget, istilah itu benar banget bisa diterapkan ketika Anda memfoto seorang, meng-capture seorang foto model. Model ideal itu seperti anak berusaha pribadi. Model yang ideal itu, pertama dia punya attitude yang baik, Seperti on time, nggak telap, jam berapa, disuruh jam berapa, dia datang tepat waktu. Karena dengan begitu, dengan dia punya attitude yang baik, kerjasama kita pun menjadi baik. Dan akhirnya suasana pun menjadi baik. Akibatnya, hasil foto pun akan menjadi baik. Kemudian untuk tips untuk para teman-teman yang memulai hobi fotografi yang akhirnya mungkin ke depannya ada menjadi seorang komersial fotografi. Nafkah. Mencari nafkah di fotografi. Sering-sering latihan. Tiap hari latihan. Karena dengan cara latihan tiap hari, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Jangan putus asa, terus semangat, salam fotografi.